Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam news line. Perubahan iklim menjadi isu global saat ini, yang menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, Kearifan Lokal dan LPBINU siap hadir berkontribusi terhadap masyarakat untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi bencana melalui Rapat Koordinasi Nasional 2023. Dan berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Membangun Kesiap Siagaan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBINU mengadakan Rapat Koordinasi Nasional di Pondok Pesantren Alhamidiyah Depok pada 3 Mei 2023 lalu. Rakornas ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Kiai Haji Yahya Holil Setakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Suharyanto selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta Aceh Hudson Satzili, Ketua LPBINU selaku Tuan Rumah. Acara Rapat Koordinasi turut dimeriahkan oleh santri-santri dari Pondok Pesantren Alhamidiyah dengan tari saman hingga aluran rebana. Selain itu, Ketua LPBINU menyatakan bahwa ini menjadi tantangan baru terhadap perubahan iklim, selain menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, dan juga menjadi ancaman dalam bidang lainnya seperti aktivitas ekonomi. Ini menyangkut satu set kebijakan-kebijakan yang kompleks yang harus didesain sedemikian rupa menjadi output, menjadi produk-produk program, dan arahan-arahan yang koheren. Sehingga pada saat nanti terjadi lagi bencana, itu tidak ada kegugupan, tidak ada hal-hal yang luput dari perhitungan, dan lain sebagainya, karena semua sudah direncanakan dengan baik. Dalam konteks penanganan bencana itu pendekatannya harus pentahelik, tidak hanya dengan pemerintah saja, tetapi juga dengan pihak swasta, dan saya kira, dan juga tentu LPBI yang memberi kebasis di pesantren akan menjadi garda terdepan di dalam membantu pemerintah dalam penanganan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, nyambut baik tema yang diangkat dalam rakornas LPBNU dalam penanganan bencana di Indonesia. Tentu saja BNPB sangat berkepentingan, dan sangat berterima kasih, karena kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terkait bencana ini sangat dibutuhkan. Karena kalau semuanya terlibat, ini mungkin dilihat dari LPBNU dulu, nanti yang lainnya mengikuti, maka penanganan bencana ini akan lebih mudah dan lebih tepat sasarannya. Dengan adanya acara rakornas ini, diharapkan menjadi aksi nyata dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi menjaga stabilitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim ke depannya.